Banyak cerita menarik dan inspiratif ditemui saat banyak warga terpaksa dirumahkan oleh perusahaan karena pandemi covid-19. Dirumahkan dari pekerjaan hingga waktu tidak menentu tentu menjadi kabar buruk bagi sebagian besar orang. Karena bisa saja tumpuan hidup keluarga dari pekerjaan tersebut. Ariska Samirat, warga asal Kabupaten Minasa Utara harus menerima kenyataan dirumahkan karena dampak dari wabah virus corona. Kariwati di salah satu hotel berbintang ini mengaku bahwa dia dirumahkan sejak tanggal 23 Mei 2020 yang lalu. Akhirnya dia harus memutar otak demi mendapatkan penghasilan di tengah pandemi covid-19 ini. Ia pun membuat inovasi dengan membuat kue buatan sendiri dan dipasarkan melalui media sosial. Awalnya dia hanya iseng membuat kue untuk sentapan di rumah dan dibagikan kepada tetangga. Dengan kebiasaan membagikan kue hasil buatannya, Ariska didorong tetangga untuk menjual kue hasil buatannya. Sampai dengan saat ini, sudah berbagai jenis kue yang dibuatnya. Seperti donat, black forest, serta kue ulang tahun. Awalnya sih karena pertama dari tempat kerja sebelumnya kan di PHK karena pandemi corona. Terus ya terpaksa putar otak bagaimana supaya walaupun dirumahkan tetap ada penghasilan. Jadi dari basicnya di hotel, kita mulai jualan. Jualan kukis-kukis. Kalau di rumah yang ready hari ini donat, ada black forest juga. Sama kalau open order di online, ada napolotein, ada lapis surabaya, ada cake juga, cake ulang tahun. Dari hasil jualannya tersebut, dia sudah menghasilkan uang sebesar 300 sampai 500 ribu rupiah tiap harinya. Selain dijual secara daring, dia juga memasukkan kue di beberapa cafe milik temannya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.